Assalamualaikum halo guys welcome to zackley green di video kali ini kita mau bikin daging burger praktis, ekonomis jadinya banyak tapi tetep enak banget ya buat stok di freezer jadi sewaktu-waktu tinggal kita bakar oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya nah ini semua bahan-bahannya teman 400 gram daging giling seperti ini kalau mau dicincang sendiri juga boleh ya 2 botir telur 15 sendok makan tepung roti kasar seperti ini kemudian 2 buah bawang bombay ukuran sedang setengah biji bawang putih lalu bumbunya pakai 2 sendok teh garam setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh kaldu bubuk sapi boleh nggak dipakai ya kaldu bubuknya jadi sesuai selera teman-teman aja udah ini semua bahan-bahannya ya teman langsung kita ke cara membuat pertama kita haluskan dulu cincang bawang bombay dan bawang putihnya cincang halus atau kasar juga boleh sesuai selera teman-teman aja nah ini sudah cukup langkah selanjutnya siapkan mangkuk dan tuang semua daging gilingnya ini sekitar hampir 500 gram ya kalau teman-teman ada daging utuh dicincang aja pakai wiso juga boleh banget kemudian masukkan semua bawang putih dan bawang bombaynya lalu semua bumbu garam merica dan kaldu bubuk lalu telurnya kemudian ini kita satukan kita satukan pakai tangan aja ya biar bener-bener tercampur merata bawang dan semua bahannya ke dagingnya itu kalau pakai sendok menurut green kurang merata ya ini keseluruhan bumbu-bumbunya itu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya teman nah setelah tercampur merata seperti ini baru masukkan tepung panirnya tepung roti ini green pakai 15 sendok makan penuh ya tapi kalau teman-teman mau tambahkan lagi biar jadinya lebih banyak itu juga boleh banget ya pakai 20 sendok makan juga bisa nah ini setelah teksturnya seperti ini berarti udah cukup ya ini sudah tercampur semua nah ini green mau cetak pakai ini ya kemudian pakai ikan juga sebelumnya plastik ripe atau plastik kantong plastik biasa juga boleh biar nanti ditaruh di freezer itu nggak melengket satu sama lain nah ini kalau nggak ada cetakan kayak gini pakai tutup topes apa gitu ukurannya kira-kira sama sebesar roti burger gitu lah ya kemudian kita akan tekan-tekan ambil satu sendok makan penuh dagingnya dan ditekan-tekan lalu bungkus dengan plastiknya seperti ini sampai kita tekan-tekan lagi biar nanti dimasak itu nggak biar gitu nah ini sudah cukup jadinya seperti ini tuh cantik kan sebenarnya kalau teman-teman nggak mau dibentuk pakai cetakan juga nggak apa-apa ya kasar aja juga boleh banget ini biar kelihatan cantik aja jadi green bentuk seperti ini ketebalannya ini sekitar satu sentientnya tapi kalau teman-teman mau bikin setengah senti juga ya boleh-boleh aja biar tambah banyak gitu nih lakukan sampai dagingnya habis tuh jadinya seperti ini banyak banget jadinya ya temanku kenapa jadi dibilang ekonomis karena green bikinnya kecil-kecil tipis-tipis seperti ini ya kalau kalau mau dibikin tebel juga ya boleh banget gitu ya sesuaiin keinginan teman-teman aja dan daging burgernya tadi jadi 17 pieces nah ini kita coba masak dulu satu ya berisi dikit minyak dan ini dibekukan atau tanpa dibukakan pun juga bolehlah dimasak langsung seperti ini kita masak dengan menggunakan api kecil saja ya teman jadi ini daging burgernya hasilnya jadi 17 pieces ya teman-teman dengan memakai 500 gram hampir 500 gram daging tadi masak dengan kematangan yang sesuai packingan teman-teman nah ini kira-kira sudah matang seperti ini boleh kita sajikan dengan roti burgernya ini green moon ini karena beda pencahayaan jadi beda lagi warnanya ya teman tapi ini sudah pas kok dan hasilnya seperti ini tuh ini tuh daging banget semua yang juga kalau menurun green jadi rasanya itu daging banget dan gurihnya itu pas ada sedikit manis dari bawang-bawang bayinya mantep banget pohonnya bisa kalian stok aja kayak gini ya teman tuh tinggal jadi kalau sewaktu-waktu tinggal dibakar aja tidak oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa pinjem jempol untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada resep praktis enak selanjutnya